Teman Baim Wong Inisial Anne yang dituding selingkuhan Paula ternyata sudah beristri. Pria Misterius Anne yang merupakan teman baik Baim Wong masih dituding sebagai selingkuhan dari Paula Verhoeven. Yang mengejutkan, Vista Putri Besti Baim beber fakta jika sosok Anne sebenarnya sudah punya istri. Vista Putri kembali beberkan clue soal pria Inisial Anne diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Besti Baim Wong ini bocorkan jika sosok Anne telah memiliki istri. Single atau sudah punya istri? Tanya wartawan. Punya istri. Saya cuma tahu mukanya Anne. Saya nggak tahu. Apakah istri Anne tahu? Baim juga nggak cerita, kata Vista. Vista juga sudah sempat beberkan rekaman suara diduga Baim dan Paula. Dalam percakapan tersebut, pria diduga Baim mencecar wanita diduga Paula yang kemudian mengaku salah dan minta maaf. Whatsapp-nya, kata sang pria. Aku nanya dia sebagai penasihat, kata sang wanita. Nggak, bener. Jujur nggak? Tanya sang pria. Aku kan emang salah. Aku tahu. Aku salah sama kamu. Udah aku nggak mau. Ada janji aku. Doa aku di sini. Ujar sang wanita. Selain Vista, Nikita Mirzani juga benarkan jika Anne adalah pria yang disebut mengkhianati Baim. Nikita juga spil soal Anne pernah numpang di rumah Baim karena tempat tinggalnya direnovasi. Anne itu adalah teman baiknya Baim yang pernah tinggal di rumah mereka. Pernah tinggal di rumahnya juga, kalau itu memang gue diceritain. Ujar Nikita. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu. Dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi, akhirnya tinggallah di rumahnya gitu akhirnya. Ya begitulah. Nikita juga beberkan bila ia pastinya akan memilih jalan seperti Baim. Ia pun sempat mendengar rekaman diduga terkait perselingkuhan Paula. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak ada, gue tidak berada di tempat. Cuman kalau yang gue dengerin dari hasil rekaman, kalau gue jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama. Bercerai. Seru Nikita. Seperti yang pernah diketahui bersama, bahwa Baim Wong pernah mengungkapkan bahwa ia pertama kali mengetahui adanya dugaan orang ketiga pada November 2023. Meski awalnya mencoba memaafkan Paula dan menyelamatkan pernikahan mereka, Baim merasa istrinya masih menyembunyikan sesuatu. Setelah setahun mencoba bertahan, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Terima kasih telah menonton!